Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata Video Bunda kali ini Bunda sedang mengunjungi Lemah Panjaben yang berada di daerah kota Banjar Bagaimana video Bunda selanjutnya di dalam mengeksplor lemah Panjaben Marilah kita ikuti video Bunda selengkapnya Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta menyikap lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat Bunda bisa terus mengikuti video-video Bunda selengkapnya Lembah Panjaben adalah salah satu destinasi wisata di kota Banjar Yang menyuguhkan panorama alam yang begitu indah Bagaimana tidak dari atas ketinggian Lembah Panjaben, sahabat-sahabat Bunda bisa melihat dengan langsung keindahan kota Banjar Selain itu juga bisa melihat dari atas ketinggian Jalan yang dimanjakan dengan keindahan gunung yang menjulang cukup tinggi Udara yang masih sejuk Pohon-pohon yang rindang Dan cukup jauh dari hirup piku kota Tentu saja Mampu membuat siapa saja Untuk healing di sini Bukan hanya udara yang masih sejuk dan astrik saja Di sini juga dibangun beberapa spot foto Yang begitu Instagram Mobile Spot foto di atas ketinggian Dan dihadapkan gunung yang menjulang tinggi Tentu saja menjadi salah satu incaran favorit Bagi para pengunjung lembah Panjaben Untuk sahabat Bunda yang hanya ingin berswap foto Biar hasilnya maksimal Sahabat-sahabat Bunda disarankan mengunjungi wisata alam ini Pada hari Senin sampai Jumat Selain ada spot foto yang Instagramable Di wisata ini juga terdapat beberapa saung Atau gazebo untuk beristirahat Selain untuk beristirahat Gazebo di lembah Panjaben Biasanya digunakan para pengunjung Untuk botram Atau makan bersama Dalam istilah bahasa Sunda Nah Bagi sahabat Bunda Yang tidak membawa bekal makanan Sahabat Bunda jangan khawatir Karena di sini juga Terdapat beberapa penjual Yang menjual makanan Mulai dari makanan ringan Sampai makanan berat Untuk sahabat-sahabat Bunda Yang ingin melakukan Getring Ataupun kumpul-kumpul Dengan skala yang cukup besar Sahabat Bunda Bisa menggunakan Bale atau pendopo Yang ada di lembah Panjaben Pendoponya cukup luas ya Sahabat Bunda Sehingga mampu untuk menampung Orang banyak Untuk menggunakan pendoponya Kawan-kawan Bunda Hanya tinggal meminta izin saja Ke penjaga lembah Panjaben Walaupun wisata ini Berada di ketinggian Tetapi Destinasi ini Salah satu wisata Yang ramah untuk anak-anak Maksud dari ramah untuk anak-anak Yaitu Aman dikunjungi oleh anak-anak Jadi Sahabat-sahabat Bunda Jika ingin mengajak Anak-anaknya Ataupun keponakannya Sangat bisa Karena disini juga Disediakan beberapa Mainan pengunjung Untuk anak-anak Di antaranya Ayunan Jungkit-jungkitan Perosotan Dan lain sebagainya Sahabat Bunda Yang ingin menikmati Kesendirian Sambil menikmati Kesejukan lembah Panjaben Sahabat Bunda Disarankan Mengunjungi Wisata ini Di pagi hari Selain belum banyak orang Yang berkunjung Sahabat Bunda juga Bisa menikmati Udara pagi Yang masih berkabut Dan berembun Sahabat Bunda Lembah Panjaben ini Terlentak Di dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar Walaupun lokasinya Cukup jauh Dari pusat kota Tetapi Lokasi Lembah Panjaben Cukup strategis Cukup strategis Dengan akses jalan Yang mudah Untuk mencapai Lokasi Sahabat Bunda Bisa menggunakan Kendaraan umum Maupun kendaraan pribadi Untuk mengunjungi Lembah Panjaben Wisata ini Beroperasional Setiap hari Yaitu Senin sampai Minggu Mulai pukul 8 Sampai Pukul 17 Nah sahabat Bunda Demikianlah Perjalanan Bunda Di dalam Mengeksplore Lembah Panjaben Yang berada Di daerah Kota Banjar Jawa Barat Mudah-mudahan Video Bunda kali ini Ada manfaatnya Buat sahabat-sahabat Bunda Sekalian Sekian dulu Video Bunda kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santun Sampai jumpa